Intro Halo Sobat Almonium, berjumpa kembali dengan channel Skill & Technique Kali ini saya akan memberikan video tutorial proses pembuatan pintu kamar mandi Almonium Ada 2 tahapan dalam proses pembuatan pintu kamar mandi Almonium ini Yang pertama adalah proses pembuatan kusen Almonium Yang kedua proses pembuatan daun pintu kamar mandi Almonium Nanti akan saya buat video tutorialnya langkah demi langkah dari awal sampai selesai Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita lihat video berikut ini Kita masuk ke langkah yang pertama Di sini saya akan memberikan dan memperlihatkan rumus cara menghitung kusen Almonium agar pas masuk ke opening tembok Sebelum masuk ke video jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update dan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel Skill & Technique Oke sekarang saatnya saya akan memberikan video tutorial atau rumus Bagaimana cara menentukan ukuran kusen kamar mandi Almonium Agar pas masuk ke opening tembok pintu kamar mandi Almonium Ini maksudnya adalah Sebelum kita merakit kusen kamar mandi Almonium Kita harus tahu terlebih dahulu ukuran kusen yang akan kita potong Nah untuk menentukan kusen kamar mandi Almonium yang akan kita potong ini Ada rumusnya agar kita tidak salah saat proses pemasangannya nanti Ada tiga tahapan dalam menentukan ukuran kusen kamar mandi Almonium yang akan kita potong ya Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu ukuran opening temboknya Ini saya beri contoh ukuran opening temboknya Untuk ketinggiannya adalah 201 cm Dan untuk lebarnya adalah 70 cm Ini saya tulis lagi agar teman-teman bisa melihat sendiri dan bisa lebih jelas bagaimana cara menghitungnya Ini saya tulis untuk ketinggiannya 201 cm dan untuk lebarnya 70 cm Dan dari ukuran opening tembok ini kita memasuki tahapan yang kedua Yaitu menentukan ukuran kusen Almonium Ini bukan ukuran yang akan kita potong ya Tapi ukuran full kusen Almonium Ini saya tulis dulu Ini ukuran kusen Almoniumnya Rumusnya sebenarnya sangat sederhana ya Sangat simple Tinggal kita kurangin saja 0,5 cm Atau 5 mm untuk tinggi dan lebar opening tembok Ini saya tulis saja agar teman-teman bisa melihat sendiri dan bisa lebih jelas lagi Untuk tingginya tadi 201 cm Kita kurangin saja 0,5 cm Yaitu hasilnya untuk tinggi kusen Almonium adalah 200,5 cm Dan untuk lebarnya opening tembok tadi adalah 70 cm Kita kurangin lagi 0,5 cm Dan hasil kusen Almoniumnya yaitu 69,5 cm Ini saya gambar dulu untuk kusen Almoniumnya ya Untuk tingginya adalah 200,5 cm Dan untuk lebarnya adalah 69,5 cm Dan dari ukuran ini Kita bisa menentukan dan kita masuk ke tahap yang ketiga Yaitu bagaimana cara menentukan ukuran kusen Almonium yang akan kita potong Agar pas masuk ke opening tembok saat selesai kita rakit nanti Caranya seperti ini ya Ini saya tulis dulu Agar teman-teman bisa lebih yakin dan bisa lebih mengerti Lebih paham bagaimana cara mengukur Dan memotong kusen Almonium yang akan kita pasang ke opening tembok Agar pas masuknya Perlu diketahui Untuk ukuran kusen pintu kamar mandi Almonium yang saya pakai ini Ini ukurannya adalah Untuk lebarnya 7 cm Dan untuk tebalnya adalah 3 cm Atau di tempat saya biasa disebut kusen 3 inch banji ya Yang kita pakai yaitu ketebalannya 3 cm Untuk tiang kanan dan kiri ya Cara menghitung kusen Almonium yang akan kita potong seperti ini Untuk ketinggiannya tetap Yaitu 200,5 cm Ini untuk tiang kusen Almonium ya Ini kita potong sebanyak 2 batang Untuk tiang kanan 1 dan untuk tiang kanan 1 dan untuk tiang kiri 1 Jadi totalnya 2 Dengan ukuran 200,5 cm Dan untuk lebarnya Bukan dipotong 6,9,5 ya Kalau dipotong 6,9,5 nanti ukurannya akan berbeda Cara mengukurnya atau cara menghitungnya seperti ini 6,9,5 kita kurangin 2 kali tebal tiang kusen Almonium Yaitu tiang kanan dan tiang kiri Masing-masing 3 cm Yaitu jadi kita kurangin 6 cm Jadi hasilnya adalah 63,5 cm Seperti ini ya Kita potong sebanyak 1 batang saja Untuk ambang atasnya Oke dari ketiga tahapan tadi Kita bisa menentukan ukuran kusen Almonium yang akan kita potong agar pas masuk ke opening tembok Ini saya tulis lagi agar teman-teman bisa melihat sendiri Jadi untuk kusen Almonium yang akan kita potong Ada 3 batang ya Yaitu untuk tiangnya 2 buah dengan ukuran 200,5 cm Dan 1 batang untuk ambang atas dengan ukuran 63,5 cm Seperti ini ya cara menghitungnya Sebenarnya sangat simpel sama mudah sekali Gambarnya jika kita satukan kusen yang telah kita potong akan seperti ini Untuk tingginya tetap 200,5 cm Dan untuk lebarnya 69,5 cm setelah dirakit Silahkan diperhatikan kembali ya rumusnya Agar teman-teman yang mau membuat kusen kamar mandi Almonium agar tidak salah Dan agar ukurannya pas Seperti ini ya silahkan diperhatikan baik-baik Perhatikan dengan seksama rumus yang saya berikan ini Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil pemotongan kusen kamar mandi Almonium yang sudah saya siapkan Tentunya sesuai juga dengan rumus dan ukuran yang sudah saya jelaskan tadi Ini ada 3 batang yang sudah saya siapkan 2 batang untuk tiang kanan dan kiri dengan ukuran 200,5 cm Dan 1 batang dengan ukuran 63,5 cm sebagai ambang atas Profil dan bentuknya seperti ini ya Sama seperti kusen Almonium yang lain Untuk kusen kamar mandi yang saya pakai kali ini Ukurannya yaitu kusen Almonium 3 inch banji Saya sesuaikan dengan ukuran opening tembok yang akan saya pasang kusen Almonium Untuk ukuran kusen Almonium 3 inch banji ini Ukuran lebarnya adalah 7 cm dan untuk tebalnya adalah 3 cm Ini saya ukur dulu ya agar teman-teman bisa lebih tahu pasti ukurannya Ini untuk lebarnya 7 cm Dan ini untuk tebalnya adalah 3 cm Kalau sudah dirakit nanti pasti ukurannya pas ya Kalau teman-teman mengikuti rumus yang saya berikan tadi Dan ini adalah hasil pembuatan atau perakitan kusen kamar mandi Almonium yang sudah saya buat Sesuai dengan ukuran yang sudah saya jelaskan tadi Prosesnya akan saya buat video tutorialnya nanti di video langkah kedua Oke itu dia rumus atau video tutorial Bagaimana cara mengukur kusen kamar mandi Almonium Agar pas masuk ke opening tembok Terima kasih telah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih